Halo sahamannya, selamat datang di review saham pada bulan Maret tahun 2023 seperti biasa di akhir bulan saya akan merakukan review saham-saham yang menarik untuk bulan depannya lagi dan sekarang kita dah masuk ke bulan yang ketiga di tahun 2023 langsung aja kita mulai, kalau teman-teman sudah biasanya lihat tentang konten ini pasti tahu kriteria apa saja yang saya pakai ya jadi seperti biasa di dalam list ini saya sudah rangkum dari mandiri sekuritas semua perusahaan dengan transaksi harian 1 miliar rupiah ke atas pada akhir bulan ini, pada hari ini dan sudah dapat sudah banyak banget ratusan perusahaan di sini lalu kriteria yang kedua yakni cash ratio kalau perusahaannya itu bukan bergerak di bidang financial seperti bank maka minimal cash ratio nya itu harus 100% ke atas kalau enggak berarti enggak lolos tapi kalau misalnya bank, bank itu enggak wajib cash ratio nya 100% karena mereka bergerak di bidang bank jadi ya bunganya enggak terlalu tinggi jadi kalaupun mereka enggak bisa melunasi hutangnya kepada para kreditur atau para nasabah yang menabung di bank mereka mereka enggak dikenakan bunga yang tinggi malahan bunganya kecil banget, 0, berapa persen per tahun kecil banget jadi mereka itu yang penting quick ratio nya itu di atas 100% dalam artinya mereka memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar hutang mereka dan aset lancarnya itu datang dari dana nasabah jadi ibaratnya mereka tempat menabung nanti kalau kita mau uang kita balik kita tinggal tarik aja gitu malahan kalau kita tarik biasanya ada limitnya kalau bank ya intinya kalau bank itu minimal quick ratio nya itu 100% gitu teman-teman ya baik, sekarang kita akan melihat yang pertama ini yakni Aali untuk kreditur saya tadi saya belum jelaskan lengkap sih tapi intinya sih ya tadi kan pertama kan turnover hariannya 1 miliar ke atas lalu untuk cash ratio nya 100% ke atas kalau untuk bank ya quick ratio nya 100% ke atas minimal lalu selanjutnya untuk pair nya itu 5 kali ke bawah selanjutnya untuk margin operating profit margin dan net profit margin lalu return on equity nya minimal 10% ya selanjutnya untuk pemegang saham juga untuk positif publik di bawah 50% lalu untuk pengenali itu harus bebas hukuman yang berat gitu teman-teman dan itu saja kriteria yang biasanya saya pakai sisanya sih paling kalau untuk trading ya MACD aja yang paling akurat biasanya saya pakai kita lanjut kita ambil contoh dari Aali Julu ya seperti biasa Aali ini selalu di depan karena namanya yang AA kita akan lihat contohnya seperti Aali ini dari turnover nya sih udah bagus udah 1 miliar ke atas lalu untuk pemegang sahamnya kita lihat cash ratio dulu deh cash ratio nya belum aman ya masih 78% karena ini mereka gak bergerak di bina financial mereka bergerak di sektor konsumen non-strictical lalu ada subsektor food and beverage jadi bukan financial jadi wajib cash ratio nya harus 100% dan mereka gak lolos ya lalu untuk operating profit margin bagus 10% tapi net profit margin nya cuma 7% gak lolos return on equity nya juga gak lolos cuma 7%an juga pair nya juga gak lolos ini cuma watch list standar aja karena di bawah 10 kali tapi kalau mau yang premium itu minimal pair nya 5 kali kebawah Aali gak lolos pemegang saham polosi publik aman 20% lalu untuk pengendalinya Astra International kita coba lihat Astra International TBK Aali kita lihat di news bagaimana keberitanya melonjak 43% labah bersih dari berita sih yang mana-mana aja gak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan jadi Aali ini cuma kalah gak bagus di sisi pair margin nya return on equity nya sama cash ratio jadi gak lolos itu contohnya teman-teman langsung aja sekarang kita lanjut ke saham kedua yang akan kita lihat rabah cash ratio belum aman kita skip lalu ABMM cash ratio belum aman skip access cash ratio bagus cuman saya return on equity nya masih belum cukup tinggi jadi kita skip dulu lalu AD belum ADMR cash nya bagus wow return on equity nya tinggi banget margin nya juga bagus cuman pair nya cukup standar ya 9,2 kali karena memang VBV nya juga udah mahal juga coba kalau VBV nya 1 itu pair nya bisa sekitar 1,an murah banget wow ini perusahaan nya bagus banget sih kalau bisa beli di harga IPO nya 100 rupiah hehehe cuman kita cuman bisa berharap aja ya sekarang sih udah telat sih selanjutnya ADRO cash ratio bagus ROE bagus margin nya juga bagus pair juga bagus selanjutnya selanjutnya kita lihat dulu pemegang saham posi publik 46% masih aman lalu ADRO strategi investment investment ADRO dan ini dia oke kalau beritanya sih aman aman aja gak ada berita buruk gak ada berita hukum yang meberatkan oke untuk ADRO sih oke ya mereka ini penjual batubara oke jadi list pertama yang masuk ke list premium adalah ADRO selanjutnya ada AG coba kita cek coba kita cek coba kita cek coba kita cek cash ratio belum aman skip lalu selanjutnya agro cash ratio belum maisha belum akra belum aman 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 belum aman amar cash nya belum AMRT ANJT belum juga ANJT belum juga oh bentar tadi ada bank gak yang saya lewatkan ada ya bank amar ya oke kita coba cek sekali lagi ya sorry teman teman bank ya mungkin saya harus cek per dulu aja deh biar lebih aman ya nah ini kali pernya belum bagus apa pernya minus ABMM pernya bagus cuma cash ratio kurang bentar jadi habis cek per kita cek cash ratio lalu kita cek apakah mereka bergera di bank financial nah gitu aja teman teman itu ABM masih belum menarik Aces pernya masih kurang ALDI masih belum ADMR masih belum ADR ADR nah ini oke nih cash ratio bagus ROE margin bagus jadi ini ADR masuk ya kita langsung aja ke AGI PER belum AGRO PER belum AISA PERnya juga masih belum ACRA A masih belum aman belum juga aman nah ini bank nih tadi saya kelewat cuma dia masih rugi jadi kita skip aja AMRT masih belum ANJT oke dikit lagi ya ANJT ya perusahaan sawit nih ANTAM masih belum APK masih belum juga APLN PER oke margin oke ROE juga oke cuman cashnya kurang oh iya saya lupa kita lihat dulu sektornya property jadi belum bagus RC PER kurang ALCO ini PERnya masih kurang juga HARTO PER masih kurang ASGR masih kurang ASHA masih kurang juga AC masih belum SLC SLC masih belum juga ASHA ini juga masih belum AUTO AUTO masih belum AVIA belum juga BABP BABP ini katanya mau merger sama NOBU ini PERnya masih belum bang ini PERnya juga masih belum BPCA PERnya masih belum juga BPHI ini PER masih belum BBKP belum juga masih rugi Bühren BELL PEL masih belum, BDMN PEL masih belum, BIR PEL masih belum ini, BEL juga masih belum, BES PEL belum, BFIN masih belum juga, PGTG PEL masih belum, BED masih belum juga, BID juga masih belum, BINA belum juga, BIP masih belum, BERT belum, BC belum juga, BCBR dikit lagi, BCTM belum, BEMAS belum, BMRI belum juga, BMTR PEL OK marginnya kurang, skip dulu PNBR belum, BNKA belum, Boga nah, ini belum juga BRIS belum juga, BRMS ini juga belum, BRPT ini juga belum, BRPT ini juga belum, BSD BK RUGI BSD BELUM BSD 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 Masih rugi dia, course, PL masih belum, chasa, PL masih belum, cbpe, PL masih belum, cbre, belum, cbreo, belum juga, cmnt, belum juga, cmry, per, belum, call, per, belum, cpin, per, belum, cpro, belum juga, ctra, belum, dewa, masih rugi, dewi, belum juga, degi, masih rugi, del, masih rugi dia, demas, masih belum, dmmx, terlalu kecil labahnya, duit, per masih belum, drma, per masih belum, dsng, ini pernya juga masih belum, elit, belum, lt, ini pernya masih belum, elsa, pernya masih belum juga, emtk, per masih belum, nrg, pernya masih belum, era, per masih belum, esa, esa masih belum, excel, belum juga, trend, belum, FUTR, ini harus hitung manual ya, karena pernya ini ngawur nih, kita lihat FUTL, 773 miliar rupiah bagi dengan net profit, 857 juta rupiah, berarti pernya itu sekitar hampir seribu kali, jadi terlalu mahal, skip dulu, FWCT, ini, pernya sih 2,5, tapi agak ngawur kayaknya, kita coba hitung manual ya, eee, 206 bagi 66, oh, oh tinggi juga, wow, labahnya bagus sih, coba kita cek, per, bagus, eee, sayang sekali, tapi marginnya kurang bagus sih, keuangannya juga masih kurang, ini perusahaan apa ya, basic materials, oke, ini yang tahun 2021 sih, siapa tau 2022nya oke banget, hmm, kekurangannya sih cuma di liquidity sih, cash ratio-nya, dan juga untuk net profit marginnya beda-beda tipis ya, kita coba lihat dulu, FWCT, laporan keuangannya bagaimana, FWCT, di tahun akhir 2021, tapi belum update dia, dia ya, hmm, karena belum bisa ada, agak was-was sih saya, harga IPO 118, tapi harganya udah turun sekarang, turun terus ya, dari IPO, ngeri-ngeri sih, IPO-nya pada tahun 2023 sih, dekat-dekat sekarang, hmm, saran saya sih ya, teman-teman, bisa dipantau, cuman hati-hati aja, jangan di, jangan dimasuki banyak-banyak dulu, jadi laporan keuangannya sih bagus sih, disini, gas ratio, siapa tau pas mereka IPO, mereka dapat mendapatkan cash yang cukup, jadi untuk sementara, FWCT ini saya masukkan ke dalam list yang, bisa kita pantau ya, tapi nggak bisa maksuat sih premium, lanjut kita ke, GGRM sekarang, GGRM, pair-nya masih belum, Kia, pair sih oke, cuman, operating profit margin minus dia, skip, good, masih belum, goto, masih rugi dia, gula, kecil lambangnya, GZCO, rugi, hais, coba kita cek, pair-nya masih belum, ATM, pair masih belum, heal, masih belum, hexa, pair masih belum, pair masih belum, HMSP, pair masih belum, homey, masih belum, harta, pair masih belum, harum, ini kayaknya lolos sih, pair bagus, margin bagus, ROI bagus, cash bagus, pemegang saham polisi masyarakat, aman, 18%, masih dibawah 50%, lalu karunia bara perkasa, kurung, oke, kikibar, kik, aman ya, kayaknya ya, oke, berarti kurung selanjutnya, saham kedua yang masuk, what list premium, selanjutnya, IATA, wow, gede juga labanya, pair bagus, margin bagus, cuman saya return equity-nya masih minus, equitasnya minus sih soalnya, ICBP, PEL, masih belum, IMAX, masih belum, IMJS, ini masih belum juga, lalu, IMPC, ini, masih belum juga, INCO, masih belum juga, INDEF, masih belum, INDI, ini PEL-nya bagus, margin juga bagus, ROE bagus, cash ratio bagus, posisi masyarakat 33%, aman, lalu, INDIK, INDI, investindo INDI, INDI, oke, kayaknya sih aman ya, oke, selanjutnya INDI yang masuk ke dalam, watchlist berikutnya, INDI, lanjut, ke INKP, pairnya, oke, margin oke, ROE oke, cuman cashnya kurang, skip, INTP, dia, pair masih kurang, YPCC, pair masih kurang, IP, masih belum, ITV, masih belum juga, IRA, pair masih kurang, ya, SX, ngawur lagi ini, pairnya ngawur, coba kita hitung manual, masih belum ya, AISAT, pair, masih belum, ITMG, ini lolos sih, pairnya bagus, margin bagus, ROE bagus, cash bagus, posisi masyarakat aman, lalu, BANPU Minerals, ITMG, Ngeker, Openua Biru, Ratu, Batubara Asia, oke, aman ya, selanjutnya, ITMG, kayaknya semuanya, pro-sambatubara sih, memang, cuannya gede, belum, check on, Java, selanjutnya, pair, belum, CSMR, pair, masih belum, KIN, belum juga, KETR, belum, Kios, belum juga, KGGI, ini, pairnya oke, margin bagus, ROI bagus, cuman cashnya, masih belum 100%, jadi skip dulu, KRBF, pairnya, belum, Paju, ini pairnya, ngawur sih, coba kita hitung manual ya, 30 Juni, jadi kita sekalikan 2 dulu, net profitnya, 14 miliar, 14 miliar, 640 bagi 14, masih beda jauh sih, skip dulu, link, pairnya masih belum, RPPF, pair masih belum, LSHIP, pair masih belum, MAPA, pair masih kurang, MAPI, pair masih kurang, mari, masih rugi, mark, pair masih kurang, MBAP, ini kayaknya lolos sih, pair oke, margin oke, ROE oke, cash oke, posisi masyarakat oke, wahana sentosa cemerlang, coba luang MBAP, oke, kita lihat beritanya, aman ya, selanjutnya MBAP, batu bara lagi sih, selanjutnya, MCHAS, pairnya masih belum, MCHO, pairnya oke, margin oke, ROE oke, cash oke, posisi masyarakat oke, lalu Edika Agung Mandiri, Edika, Agung, Mandiri, MCHO, aman, MCHO, udah lama gak dengar ya, harga IPO nya masih murah banget, waktu itu, Rp1.500, sekarang udah 4 kali lipat, mantap, MDKA, pairnya masih belum, MCHO, MCHO, Pair oke, margin oke, ROE oke, cuma cashnya kurang, kita skip dulu, lalu MCHO, masih kurang, MMRO, masih rugi, MCHO, MCHO, masih kurang, MKTR, masih kurang, MULIA, pair bagus, margin bagus, ROE bagus, tapi cash kurang, skip, MMIX, ini kayaknya pairnya ngaur, 9,8, coba kita cek, ya, ngaur ya, skip dulu, MMRP, pair masih belum, MNCN, ini pairnya oke, margin juga oke, ROE oke, cuma cashnya kurang, skip dulu, MPMX, pair masih kurang, MPPA, masih rugi, MSIN, MSIN, masih belum, MTDL, ini masih belum juga, MTEL, masih belum, MTMH, ini masih belum juga, MIOR, ini masih belum, MJTX, dia, pairnya oke, oh, tapi marginnya tipis banget, dia, NATO, masih rugi, NIC, masih rugi, ini SP, pair masih kurang, NOBU, yang katanya, mau merger tuh, pair masih kurang, NZIA, masih belum, OASA, rugi, OBMD, ini, pairnya masih belum, tapi saya ada hold sih, ini OBMD, karena, melihat prospectnya, yang cukup bagus, lalu pada, oh, agak ngaur dia, pairnya ngaur, coba kita hitung manual, belum ya, lalu PAMI, masih belum, PBRX, ini, pairnya bagus, cuman marginnya tipis, saya juga udah cut loss sih, di PBRX, karena, ya marginnya tipis, soalnya, ini pairnya ngaur, coba kita hitung manual, belum, PV, ini pairnya, belum, Pegas, nah, Pegas kayaknya masuk nih, pair bagus, margin bagus, ROE bagus, cash bagus, posisi masyarakat aman, lalu Pertamina, Pertamina, Pegas, oke, oke, seperti yang aman ya, saya pernah lihat, di channelnya, Om Benik sih, katanya, kalau perusahaan, BUMN itu, harus hati-hati, kalau menjelang pemilu, karena biasanya, mereka, bakalan, memangkas, laba mereka, demi, pemilu, demi Indonesia juga, jadi, biasanya, ini perusahaan Patriot, agak berbahaya, kalau kita mau beli, tapi, ini patut dipantau sih, Pegas ini, labanya masih cukup tebel, selanjutnya, PGEO, pairnya, masih belum, PMNP, pairnya bagus, cuma saya, profit marginnya agak tipis, skip dulu, PNBN, PNN, wuh, bank panin ya, pairnya masih kurang, PNBS, ini juga masih kurang, PNIN, PNIN, PRnya oke, margin oke, ROE oke, cash oke, ini mereka, bergerak di pendang finansial, cuma, bergerak di subter insurance ya, oke, oke, posisi lain-lain, atau masyarakat, 30% masih aman, lalu selanjutnya, PANIN COP, kita coba lihat, PANIN COP, PENG, borong, kasus swap, oh, sepertinya, ya, masih harus dihindari, grup panin ini, manajemennya kurang baik, kita langsung lanjut ke power aja, power, PRnya masih kurang, PRAI, oh, ngawur dia, PRnya ngawur, coba kita hitung manual, masih belum ya, lalu PRDA, PR masih kurang, PESAT, masih rugi, PTBA, PR oke, margin oke, ROE oke, cuma cashnya kurang, sering bagi dividen jumbo, soalnya, sampai gak ada cash yang cukup, ini, PTPP masih kurang, Petro, masih kurang, PON, ini dia, masih kurang juga, Raffi, masih kurang, Raja, Raja, masih kurang, Ross, Ross masih kurang, LMKE, PR masih kurang, SCMA, PR masih kurang, SDPC, masih belum juga, S-FUN, masih rugi, SIDO, PR masih kurang, SILO, masih kurang, SIM, ini PRnya, sedikit lagi, Sini, masih kurang, SSKRN, ini, PRnya masih kurang, SLIS, ini PRnya masih kurang, SMJB, PR masih kurang, SMDN, ini PRnya masih kurang, kurang, SMDN, ini sih oke, kayaknya lolos dia, PR oke, margin oke, ROE oke, cash oke, posi publik aman, lalu, Samudera Indonesia tangguh, tangguh, SMDN, gigiat ekspansi, aman-aman aja sih, oke, SMDR selanjutnya yang masuk, lalu, kita masuk ke, SMGR ya, oke, ini, PRnya masih kurang, SMKR, masih belum juga, SMLA, masih belum juga, SMSM, SMKR, 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 masih rugi dia, SQMI, masih rugi, SRTG, PR oke, PR oke, margin oke, ROE oke, cuman cashnya agak tipis sih, biasa lah, ini perusahaan investasi, jadi, dia jarang pegang cash, tapi skip dulu, SSIA, PR masih kurang, SSMS, ini, ini PRnya masih kurang, STAA, ini PRnya masih kurang juga, TARG, uh, air 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 ini, banyak pulusan sawit ya, ini PRnya oke, margin oke, ROE oke, cuman cashnya masih kurang, jadi skip dulu, TIE, margin kurang, TPEG, margin, eh, itunya juga masih kurang, TGPI, PR masih kurang, TIN, TIN, masih kurang, TGAME, dia PRnya oke, cuman operating profile margin agak tipis, skip dulu, lalu TRKM, PR masih kurang dia, TEMAS, TEMAS, PRnya masih kurang, TOBA, PR bagus, margin bagus, ROE bagus, tapi cashnya kurang sih, TOWER, PRnya masih kurang, TPI, masih rugi dia, TRIN, masih rugi, TRES, PR masih belum, TRCA, PR masih kurang, TOGUE, TOGUE tadi PRnya masih kurang, OVOWE, masih kecil abangnya, ULTJ, PR masih kurang, UNTR, PRnya bagus, margin bagus, ROE bagus, tapi cashnya kurang, skip dulu, UNVL, PRnya masih kurang, FVTNY, PRnya masih kurang, WAPO, ARB dia, karena rugi, WIFI, masih kecil abangnya, WIM, PR masih kurang, WIK, masih rugi, WIM, ngawur dia, PRnya ngawur, coba kita hitung manual, harus kali 2 ya, karena masih 30 Juni, laba, dihitunglah 10 M, 888 bagi 10, PRnya 888 kali, masih mahal, WIRG, masih kecil abangnya, WMUU, masih kecil abangnya, WOMS, PR, masih belum, lalu WUT, WUT, PRnya masih kurang, ZATA, sudah terakhir, ZATA, PR, ngawur ya, coba kita hitung manual, harus kali 4, karena 31 Maret, berarti sekitar, 14, 0854 bagi 15, berarti sekitar 40an, PRnya, masih cukup mahal, oke, kita ajak sih teman-teman, jadi ada sekitar, 8 perusahaan, yang masuk dalam, wasis premium ya, jadi saya penasaran sih, dengan satu perusahaan, anak perusahaan, daripada, SRTG ya, mereka dulunya, bergerak di bidang, kelapa sawit, tapi tiba-tiba, mereka menjual, semua kebunnya, untuk membeli, saham MDKA, jadi inilah aset mereka, jadi, saya cuma mau lihat, tentang marginnya sih, mainnya kayak gimana, 0% sih disini, baik, oke, jadi, belum ada, margin apa-apa disini ya, oke, selanjutnya, ya gitu aja sih teman-teman, saya akan bacakan lagi, saham-saham yang tadi kita sudah rangkum, yang masuk wasis premium, pada bulan Maret, tahun 2023, yang pertama, ada ADRO, lalu ada HRUM, INDY, ITMG, MBAP, MCOL, PGAS, dan SMDR, lalu ada satu saham, yang cukup menarik, tapi belum bisa masuk wasisnya, yakni adalah FWCT, ini patut kita pantau sih, untuk raporan keuangannya, di tahun, di tahun 2022, kayak gimana, karena, masih, baru update, FWCT, di, 2021 sih, jadi masih belum bisa kita, benar-benar pakai ya, jadi gitu aja, untuk hari ini teman-teman, saya tutup dan, kita ketemu lagi di video, selanjutnya, 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 selanjutn,